Beralih ke kabar lain, pemirsa polisi di Yogyakarta berhasil membongkar komplotan penjualan bayi dengan modus mengadopsi anak hasil hubungan klub. Komplotan ini sudah beraksi lebih dari setahun dan berhasil menjual belasan bayi dengan harga puluhan juta rupiah per bayi. Polda DIY dan Polres Jajaran membongkar tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan menangkap 11 orang pelaku. Empat orang diantaranya merupakan komplotan penjual bayi yang ditangkap Polres Kulon Progo. Modusnya dengan mencari bayi hasil hubungan gelap lalu pura-pura akan diadopsi. Dua pelaku bertindak seolah menjadi pasangan suami istri lalu satu orang berperan sebagai mertua. Bayi kemudian dijual melalui media sosial Facebook seharga 20 hingga 40 juta rupiah. Pembelinya berasal dari berbagai kota di Indonesia, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta hingga Manado. Selama setahun beraksi, komplotan ini telah berhasil menjual hingga belasan bayi. Selain membongkar komplotan penjualan bayi, polisi juga berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pemandu lagu dan pekerja seks komersil. Terdapat 12 orang korban. Terdiri dari 9 orang perempuan dewasa, 2 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki. Sedangkan kesanggah yang kami amankan atau kami proses hukum ada 11 orang. Perannya sebagai mucikari 2 orang, sebagai perempuan 6 orang, sebagai penyalur ada 1 orang dan... Terima kasih telah menonton!